Intro 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 Ini kisah gembal kambing hal dunia Tak ambil pusing Walau kocik selalu kering hatinya Tak pernah runsing Kena yakin serta beriman jodohnya Gadis rupawan Kawin peri Anak hartawan Secantik puteri kayangan Ahmad al-Bab Lahir ke dunia Di gua berjumpa harta Gembalah menjadi kaya Seperti raja Tempelah Di malam Di malam Amba Al-Bab Di malam Amba Al-Bab Di malam Di malam Terima kasih Apa itu? Oh, itu kalabul malami Apa itu kalabul malami? Kelap malam dah Oh, kelap malam Tak boleh Saya tak setuju Tak setuju betul-betul Pasal kahwin Saya ada cadangan baru Cadangan bagaimana? Saya punya anak sudah besar Saya tak mahu dia kahwin di rumah Saya suka dia kahwin lari Pasal apa? Murah belanja Karut Karut Awak punya cadangan Dan dia punya adat lama ni Tak boleh memajukan rumah tangga Kita akan ketinggalan zaman Saya ada cadangan baru Cadangan bagaimana? Saya ada tiga anak perempuan Sebelum terlambat Perempuan mesti meminang lelaki-lelaki Baru rumah tangga selamat Bodoh? Berapa awak ada anak perempuan? Tiga Berapa awak ada anak perempuan Terima kasih Kamu mana nak tidur Umi? Sapura dengan Suhara tu asyik bising, membekak je. Itulah, Umi pun hairan. Daripada siang sampai kemalam, asyik melalak saja. Yalah Umi, mereka berdua-dua asyik cakap pasal kahwin je. Bencil agak. Bencil, betul. Eh, Abah balik. Masa Tura? Ya, Abah? Panggil Suhara sama Sapura. Kata Abah nak jumpa, ada hal mustahak. Baiklah, Abah. Apa hal itu, kandah? Ini ada rundingan baik. Rundingan bisnis yang akan menguntungkan kita di belakang hari. Ketilah. Abah panggil. Abah panggil. Abah panggil. Abah panggil. Abah panggil. Abah pun dah besar-besar semua. Abah ada cadangan nak pergi kahwin. Kahwin? Ya, kahwin. Sabar, 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 sabar. Eh, Abah bila, Abah? Bila, kawan? Bila, kawan? Bila, kawan? Sabar, sabar, sabar. Kalau iya pun sabarlah. Kami dah tak boleh sabar lagi, Abah. Dah dua, tiga bulan kami asyik cakap pasal kahwin saja. Bila, Abah? Bila, Abah? Kau dah setuju, setuju tak, Abah. Kau dah setuju. Kau pun dah setuju. Bagus. Suka, Abah suka. Yang kau macam mana, Mas Kora? Saya tak setuju, Abah. Memang kau degil. Dalam rumah ni kau selalu membantah cakap aku. Aku suka, kau tak suka. Aku suka, kau tak suka. Aku ni nak bagi kau kahwin dan buat kau senang, tahu tak? Biarlah, kalau dia tak suka jangan dipaksa. Awak mana tahu? Awak pun kau tak kahwin dengan lelaki kaya macam saya tak pakai sebuah belian. Tahu tak? Eh, aku bagi kau kahwin supaya kau senang. Jodoh kebahagiaan rumah tangga yang kaya raya tu terletak di tangan Bapak, bukan tangan Tuhan. Hah, Abah ni selalu sangat cakap tak kebur. Ini bukan tak kebur. Ini logik. Fak. Baik, kalau kau berdegil juga, tak apa. Aku akan tunjukkan bukti. Jodoh kakak kau akan percaya orang yang kaya, orang yang kelebihan. Biar dia senang. Kau nak keburu, nak mampus, kau punya pasal. Kau tengok. Dia putih belakang melehok dengan aku. Melawan dia tu. Degil. 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 Apa ni? Tak apalah. Kau buat dia pergi. Sabar, sabar, sabar. Kalau kau nak kahwin sangat, besok Bapak carikan lelaki. Sudah kau minumkan, nak? Terima kasih. Ya, anda. Assalamualaikum, ya Hanul. Bunin dia. Waalaikumsalam, ya Syekh Mas'un Al-Bwaya. Apa khabar? Habar baik. Lama saya tidak jumpa sama. Sudah, sudah. Terima kasih. Ya, Habibi. Ambil kopi. Ambil kopi lagi, Tungjawat. Apa khabar? Habar baik. Ya. Saya datang setelahnya ada hal yang mustahak. Apa dia? Saya datang ni nak minang anak Cik Ainul. Meminang saya punya anak? Ya. Mana saya ada anak perempuan, ya Syekh? Saya cuma ada seorang anak lelaki-lelaki saja. Anak lelaki-lelaki inilah yang saya nak pinang. Belum pernah orang buat begini. Orang tak pernah buat. Saya buat. Cik Ainul tengok. Ya. Berapa banyak orang kahwin yang pakai cara-cara lama itu, semua tak kekal. Semua perak-peranda. Ya, ya, ya. Kalau kita nak ubah adat itu, kita mesti progres. Oh. Baiklah. Yang mana anak awak muhada adat? Ya, Muharram. Ya, Muharram. Ya, Abah? Yang ini? Ya, inilah saya punya anak. Muka pun macam bulan. Cukup lawa. Ya. Strong. Ya, ya. Banyak exercise. Betul. Kalau begini, saya setuju Muharram kahwin dengan anak perempuan saya, Sappora. Berapa antaranya? Cik Ainul cakap. Sekarang, Syekh. Perkara ini nampaknya sudah terbalik. Kalau mengikut biasa, laki-laki meminang kepada perempuan, dia punya mas kahwin cuma empat puluh empat dina dan belanja hangusnya seribu serba satu. Apakah kalau perkara ini sudah jadi terbalik, terpaksa saya akan mengambil dua kali ganda. Bermakna, dia punya mas kahwin lapan puluh lapan dina dan dia punya belanja hangus dua ribu serba dua. Murah? Cukup murah. Saya setuju. Agrib Muharram jadi anak menangku saya. Besok, orang-orang saya datang buat duit. Kahwin cukup bulan. Boleh. Tinggal sana, lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ma'adu ilgah. Waalaikumsalam. Ya, habibi. Apa sudah jadi, habibi? Nampak adalah perkara yang semacam ini dunia sudah terbalik. Bukan dunia yang terbalik. Turul Alindan ini yang bertuah. Betul, betul. Betul. Ya, Muharram. Ya, ba. Nak kahwin, ya ba? Nanti kahwin. Kahwin. Tapi, abah bagi tempoh kepada Muharram. Tiga bulan saja. Tiga bulan saja nak kahwin, ba? Bukan. Bukan tiga bulan saja kahwin. Kahwin terus. Tapi, tiga bulan punya tempoh, abah bagi. Tarik dia punya harta. Cari ikhtiar. Bolot. Bagi sama abah. Boleh? Boleh, abah? Betul? Betul, abah. Anak abah. Anak abah. Assalamualaikum, ya sahibul kastam. Waalaikumsalam, ya masyarakat. Assalamualaikum, ya masyarakat. Lama tak jumpa. Terima kasih. Apa khabar? Yang sebab... Bah? Tersempat pula dia? Ada hal mustahak. Apa hajat? Saya datang ni yang sebenarnya mau meminang anak dia. Sahibul. Masa Allah. Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak lima tahun. Anak kasih kahwin sama ente punya anak. Nanti anak belayar lima tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki. Anak lelaki-laki? Persen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan. Sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus. Bagus. Mana encik sahibul punya anak? Safar. Safar? Ya, abah. Ini Safar. Cantik. Macam bulan. Tapi gerana. Ini Safar. Sehat. Wah, afiat. Banyak makan minyak samin. Bagus. Sahibul. Sahibul. Kalau macam ini, saya suka dengan Safar. Allah. Mana boleh. Pasal lelaki-lelaki sama lelaki-elaki mana boleh kahwin. Bukan saya yang nak kahwin dengan Safar. Sama siapa? Anak saya yang bungsu. Suhara. Kenapa tidak kasih kahwin sama Mastura? Mastura? Hah. Degil. Durhaka. Banyak objeksi. Bagus. Nanti anak pakat dengan anak punya anak. Silakan. Cepat sikit. Abah bagi tempoh tiga bulan. Kau bolut dia punya harta. Kau bagi sama Abah. Boleh, Abah. Pertuang-pertuang. Bagus. Anak punya anak bersetuju. Kalau begitu, Mas kahwin saya kasih lapan puluh lapan dinar. Dua ribu serba dua hamus. Bila mau kahwin? Cukup pulang. Mastura? Nanti. Agaknya, tentu tuan-tuan dan perempuan bertanya dan heran dalam hati. Mengapa anak saya Mastura ni saya tak kasih kahwin? Saya kasih kahwin adik dia dulu. Sebab budak ni degil. Membantah cakap orang tua. Sampai hati Abah malukan saya depan orang ramai. Memang Abah. Aku dah kata berkali-kali. Kekayaan, kebahagiaan bukan terdak di tangan Tuhan. Betul tak? Betul. Kau dengar. Keberian rumah tangga terletak di tangan Bapak. Betul tak? Betul. Kau dengar tu? Semua orang sokong aku. Cuma kau seorang yang degil. Saya cabar Abah. Saya rela kahwin dengan orang miskin. Saya akan buktikan bahawa Tuhan lah yang menetap segala-galanya. Bukan Bapak. Hmm. Boleh. Kalau itu kau punya mahu, baik. Tapi kau jangan misal. Besok aku carikan kau jodoh. Bapak. 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 Terima kasih. 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 Betul kan dia. Bagilah dia sikit duit. Nak makan pun dia tak ada duit. Ah, dia diam. Dia jangan campur. Ini perkara. Oh, dia mau makan pun tak ada duit. Baik. Anda boleh bagi wang sama dia. Tapi dia balik rumah. Jumpa dia punya isteri. Ambil dia punya barang. Bagi sama abang. Nanti abang bagi wang sama dia. Ya, Moharam. Pergilah balik rumah bini kau. Ambil barang-barang yang semua bagi pada abang kau ni. Umi. Barang semua surah abis. Semua anak sudah jual. Hah? Itu pun ente jual luah. Untuk ente. Ana harap sama ente. Ente bermain sama anak. Moharam, daripada hari ini ana bagitahu sama ente. Ente jangan harap dapat bantuan satu sen dari anak yang ente punya abang. Dan ente mesti keluar hidup dengan bersendirian. Dan jangan harap bantuan apa-apa. Keluar dari anak punya rumah. Pergi mampus sama ente. Ana tak mau kasih status sen sama ente. Ana tidak ada mempunyai kooperasi. Ana suruh bolot dia punya harta. Ana bagi kesempatan kepada ente tiga bulan. Harta dia tidak ente bolot. Ana punya harta ente nak bolot. Barang-barang istri kau tuh. Beri kepada abah kau. Barang-barang istri ana? Habis semua ana sudah jual, Umi. Hah? Oh, rupanya ente sudah bolot dia punya harta. Ana suruh bolot buat anak. Bukan buat ente. Jadi ente datang sekarang tujuh pasal mana. Ente nak bolot anak punya harta. Safar. Hari ini ente punya pasal Ana tidak peduli. Ana tidak mau tolong sama ente. Ente pergi jahat. Terima kasih, Umar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Tura. Mas Tura. Mana Mas Tura? Mana Mas Tura? Umi, Mas Tura mana Umi sudah larikah? Eh, dia ada depan tu dekat tanah lapang. Kau tak nampak? Oh, itu dia kah? Haa? Dia kan. Ana dah bawa satu barang lah Umi. Ana bawa satu barang lah Umi. Mas Tura. Mas Tura. Mas Tura. Apalah yang dia bikin tengah haram. Ini yang ada haji alam untuk ente. Mas Tura. Apalah yang dia bikin janggul-janggul. Eh, tak apalah. Daripada terbuang tanah ini, lebih baik kita bercucuk tanam. Apa yang dia mau tanam? Eh, kita boleh tanam kacang, keladi, keledek, labu, terung, macam-macam lagi. Kalau dah berbuah, nanti kita boleh jual. Barulah kita dapat hasilnya. Masya Allah. Ante banyak pande lah, Mas Tura. Ante banyak pande lah. Mas Tura, duduk Ana punya bapak lah. Ana pun bapak suka makan itu belacan lah. Ana pun suka makan belacan lah. Ante boleh tanam itu belacan punya pokok kah? Eh, merepek aja. Belacan tu tak boleh tanam. Belacan tu, daripada udang, diurang tumbuk. Oh, udang ga. Ana baru tahu lah Mas Tura. Tapi pada afil Mas Tura, Ana ada bawa serzan kasi Ante lah. Banyak cantik punya lah. Banyak valuable lah. Hei, cincin. Cincin lah. Buat apa buat susah-susah sawah? Pada afil lah Mas Tura, Ana sayang sama Ante lah. Inilah tanda. Ana sayang sama Ana ga? Sayang? Sayang sama Ana lah. Ana sayang lah. Ana sayang lah. Mas Tura. Sayang sama Ana. Bersambung! Bersambung! Ada olang, en? Ada olang! Tindar, Tindar Ini bau untuk Tindar ni Eh, Wan, Mas, Intan, Belian Mana kan dia dapat ni? Mana kan dia beli? Sebab peniaga kita suruh untung Cantik ya Tindar, besok kita tukar tempat ni Kita kasih cantik-cantik macam Maligai ya, Tindar Ya? Yalah, Tindar Kalau gini, Tindar sayang pada Tindar Itulah hari tu Tindar sudah bilang sama Tindar Pinyal Tindar barang kat, Tindar tak mahu kasih Tengok berapa mayat kita suruh untung sekarang Yalah, Kak Tindar Tindar, tengoklah Tindar Tak mahu tengok Tengoklah, Tindar Tak mahu Habis satu benda Tindar kena jualkan Sekarang satu apa pun tak ada Inilah yang Tindar gantikan Tindar, tengoklah sayang Hei, Uman Intan, beli ya Dari mana kan dia dapat? Sekarang perniagaan kanda sudah untung Kita kaya, Tindar Kalau kita kaya kanda Macam mana dengan rumah kita ni? Rumah kita ni Akan kita hiaskan periasa ni yang cantik-cantik Seperti syurga Polis ya Oh, polis ya Apa pasal ni serupa orang gila? Dimana mau ripot? Mau ripot? Anak punya kedai sudah kena rompak Awak boleh ripot? Sama serjana Dimana serjana? Di sana Oh, serjana Buah kanak Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu siapa? Anak datang sini mau ripot Mau ripot apa? Mau ripot anak punya kedai sudah kena samun Oh, anak mau ripot anak punya kedai sudah kena samun Anak punya nama apa? Anak punya nama Amran Al-Intan Wal Belian Tulislah Amran Al-Intan Ya Anak punya kedai dimana? Di pasar malam nomor 16 Pasar malam nomor 16 Anak tahu Anak punya kedai sudah kena rompak Anak ada fikir berapa orang datang? Anak mana tahu? Anak ingat-ingat berapa orang datang? Boleh jadi Seratus orang Seratus orang Masya Allah begitu banyak Ya Siang atau malam kecurian itu Malam Malam? Ya Jadi itu malam itu ada dimana? Ada anak punya rumah Apa pasal itu malam yang tidak ada di rumah Selalu malam itu ada malam? Ada di kedai Pasal itu malam Anak punya anak sakit Itu malam juga yang punya anak sakit Betul Apa pasal yang punya anak sakit itu malam? Tuan Sardana Apapun Sardana mau timahnya Dia pun apa tidak? Kalau tidak Anak terciai nanti Anak sampai dibatu Pecah diri yang muka Ayo minta maaf Tuan Sardana Minta maaf Minta maaf Sekarang ini kemudian polisi Sekarang tadi mula Anak ada sebuah kedai Ha? Kedai Anak Menjual intang belian Intang belian? Pasal itu malam Pencuri sudah Rompak anam yang kedai Habis barang-barang semua Sudah rompak Cik Peta Ya Lagi? Barang-barang semua sudah diambil pergi Mari Ini tiga surat Ya Tuan Jangan hilang Ya Tuan Pergi post office Ya Tuan Pakai stem Ya Tuan Pulus Tuan Pakai sendiri punya Ya Tuan Bodoh Kanda surat apa tu? Surat jemputan Surat jemputan? Ha Eh baru tiga hari kita buat kenduri arwah bukan? Itu kenduri arwah Ini jemputan kenduri hari jadi aku Oh hari jadi Ha Siapa-siapa yang kanda panggil? Eh siapa-siapa lagi Anak menantu kita lah Muharam Syapar Syawal Zulqa'idah Zulhizah Including Saudi Aririyah Dan sahabat ketid Kanda Selama kita dah jadi kaya Tak pernah Linda nampak kanda keluar Kenapa? Buat apa nak keluar Linda? Perniaga kanda ada orang jaga Eh tak boleh kanda Kanda mesti keluar juga Nanti peniagaan kita kena tipu Bagaimana? Siapa nak tipu Linda? Kanda orang jujur Posto 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 Terima kasih Terima kasih Kita akan berikan hadiah Ah Kita akan berikan hadiah yang istimewa Kepada dia Kanda Kenapa sejak kita kaya ini Kanda dapat takut saja Dan kalau orang datang pula Kanda sembunyi Kenapa kanda? Kanda sembunyi Bukan takut Manalah tahu Kalau ada penyamun data Nak penyamun harta kita Kalau kanda sembunyi Senanglah kerana tangkap dia Masya Allah Sudah jatuh? Postor, postor Kenapa dia sembunyi? Dia berburau Masya Allah berburau sampai jatuh katil Tasar yang tak berburau Terima kasih Thank you Selaka punya postor Terperanjat kanda dia buatnya Surat dari mana tu Linda? Surat dari ayah dia kanda Apa dia nak Linda? Hari lahirnya telah tiba Dia menjemput kita datang ke sana Membawakan hadiah Hadiah? Ya, ya Kita akan berikan hadiah yang cantik dan indah Entah punya nama Syawal Ibni Zul Khedah Anda siapa lah? Anda postor lah Pistol? Bukan pistol lah Postor, postor Angkat surat ni orang Oh, postor Angkat surat nantilah Nantilah Encik apa Ana dah kena Ana dah kena Syawal Ibni Zul Khedah Apa dia ada tulis Anda tolong baca? Apa yang Anda tak tahu baca ke? Bukan tak tahu baca lah Ana belum kenal huruf Siapa itu Masyul Al-Bua ya? Itu Adi Beradik Biawala Ana punya bapa Punya bini lah Apa? Enter punya bapa Punya bini Ana punya bini Punya bapa Oh, bapa mentua Ha Enter punya bapa mentua Punya hari jadi Sudah tiba Masya Allah Dia mahu Enter sama enter punya isteri Datang sana Bawa hadiah Ya, berhati-hati Hadiah 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 Sudah mau mati Bawa hadiah Kak Terima kasih lah Hadiah Masya Sawal Ya, Umar Ma'alin Ini Dua-dua saudagar Datang mau beli kambing Apa lah Kita mau beli Ana punya kambing Berapa orang ada banyak kambing Kita pergi beli sana Apa guna beli Ana punya kambing Semua anak sudah buruk Masya Allah Ya, Umar Kalau itu Masyam Apa masyam Ana punya position Ente Mesti kena berhenti kerja Berhenti Hai, Mengapalah nasibku Dirundung malam Sudahlah miskin Kerjaku dibuat Kalau sudah malam Intan dipegang menjadi kacau Kalau bala datang Apa yang indah aku katakan Andainya malam sudah menimpa Siapa pun tak sangka Di rundung duka Dibuang kerja Nasibku celaka Tiang dan malam ku menderita Hatiku kecewa Oh, Hatiku kecewa Oh, Hatiku kecewa Kalau sudah malam Kalau sudah malam Intan dipegang jadi kacau Kalau bala datang Apa yang indah aku katakan Ati dirundung malam selalu Ku sedih dan pilu Tiada harta Tiada harta Tak berpusaka Hidupku kecewa Hidupku merangat Dipegang jadi kacau Kalau bala datang Apa yang indah aku katakan Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Umi, Mas Tura Aih, belum sampai hari jari lagi dah datang Saya datang, nak tunjuk anak saya, Ba Oh anak, Ayah Oh ini anak, Ayah Hei, pasal apa yang ini menangit? Saya pun tak tahu lah, Ba Beri muna je lahir tanpa sesak, A chuah Ya masih lah Kau ni kahwin kerja pandai, jagat anak pun tak tahu Anak kahwin pun dah paksa lah Kranketan mana tahu jagat anak, macam ni Budak ni kau terus lotta jadi menangit, Nanti saat mana boleh habis ni A dignang, nanya nanya, ada yang lain Layat, layat, layat,ении L Valladayang, Angkar Whole derni Señor automobile lagi lagi Hei, layat, layat, layat Hei, layat- aloud Alah sayang, alah sayang, alah sayang, alah sayang Oh, itu Allah, ayam-ayam lagi Oh, itu Allah, mana-mana lagi Sayang, tolong dia Bula-bula, bula-bula Dia nyam Dia nyam Dia ketawa pula Bersengok kau jaga kamu pula Sudah ketawa kau Siapa nama anak kau ni? Kami belum beri nama lagi Sebab dia asyik nangis Sekarang abah beri nama dia Ahmad Ahmad Pasal dia suka pintu Taruh nama dia Ahmad Pintu Ahmad Pintu? Ada sedap lah itu nama Ahmad Pintu Ahmad Pintu tak bagus Pintu cakap Arab Al-Bab Jadi abah taruh nama dia Ahmad Al-Bab Ahmad Al-Bab Hei manusia Jangan kau seduk ini Bukan kau yang punya Ahmad Al-Bab yang punya Ahmad Al-Bab yang punya Ahmad Al-Bab Hei 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 Jawal Hei jawal Hei jawal Hei jawal Hei jawal aku kemana kemana Hei jawal Hei jawal Hei jawal Hei bawal Aku sayang cucu aku lah Hei jawal Hei jawal Bodoh Hei Menyesalnya Bagi kawin kau ini Sama kembalang kambing Hei Menyesal 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 Bodoh Hei Ahmad Al-Bab Kita pijisahnya lah Mari Menyesal 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 selamat menikmati 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 insya Allah selamat menikmati 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 nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati polisi selamat menikmati selamat menikmati bodo selamat menikmati 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 satu manusia selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati